Halo lah guys kembali bersama Piku disini Namun kali ini Piku bukan di Piku Channel Melainkan di channel Pokemon ID Dan akan melakukan komentari terhadap Pertandingan VGC 17 International Best of 3 Friendly Antara Indonesia melawan South Africa Kondisinya 1-0 Untuk keunggulan Indonesia Setelah Fadli menangkan game selumuhnya Melawan Botma 2-0 Dan kali ini kita memiliki M.H.V. Syahril dari Bogor Melawan Jonah Alter Dari South Africa Kita lihat seperti apa Game yang akan ditawarkan oleh kedua pemain ini Dan kita sambit Eh kita sambit Kita sambut Saja M.H.V. melawan Jonah Alter Dengan musik yang paling tidak saya suka Yaitu Apa sih ini Ini ya Battle Royale Dan oke Ada lead Ternyata Hafiz membawa tim Balon Which is leadnya adalah Drift Blim Lele Sedangkan Jonah Melid Dengan Arkenine dan juga Nine Tails Kita lihat Nine Tails Ability nya jalan duluan Which means Lele dari Hafiz Bukanlah Specs Ataupun sebagainya Oh sorry Bukanlah Scarf Dan sebagainya gitu Dan Intimidate Oke so Bukan Lele 0 investment speed juga Disini karena Lele nya out speed Arkenine Kita lihat seperti apa Play turn 1 Tentu saja ada Tailwind Namun ternyata Lele dari Hafiz Tidak menggunakan protect Jadi apakah Jonah dapat mengknock out Di turn ini Namun ternyata tidak Jonah memilih Untuk melakukan Aurora fail Melakukan Play yang cukup defensif Dan Hafiz Memiliki Saikyum Z Ternyata dari Dari Lele nya gitu Dan kemungkinan besar Dia akan menarket Arkenine Walaupun Aurora fail Karena ini Z move Step dan juga Interrain Jadi seharusnya dia berhasil Mengknock out Arkenine nya sih disini Karena Aurora fail itu Untuk double battle Dia hanya menonorkan damage Sebanyak 30% Oke Oke Sebenarnya Sebenarnya Live Oke That's surprising That's surprising This should be a really bulky Arkenine In special Spectrum What? Atau mungkin Hafiz Sebenarnya gak terlalu offensive Lele nya Bisa jadi gitu Dan ini Ini menurut saya adalah Shock therapy yang sangat Kuat Sangat keras gitu Untuk M Hafiz Karena dia tentu expect Expect Arkenine yang mati dong Walaupun memang Arkenine yang mati Karena recoil Tapi Hafiz jadi harus menukar Drift Blim nya Untuk Arkenine tersebut Tapi Oke Kita udah mengetahui Bahwa Jonah miliki Physical Arkenine dengan Wall Charge Kita kembali Kembali ada Psychic Namun Not Interrain Dan Merju Nine Tales Tidak sampai setengah damage Really Oke ada special defense drop Good Matter Dan Arkenine Snarl So Nine Tales mungkin bisa jadi Roar disini Oh gak sorry Karena ini Tailwind ya Jadi Kedua pokoknya dari Hafiz Lebih cepet Oke dan ada Blizzard Tentu saya tidak akan miss Di Di Badai Salju Damage nya tidak terlalu besar Tentu karena adanya Snarl Dari Arkenine Hafiz tadi gitu Dan kita bisa melihat bahwa Hafiz ternyata Arkenine nya Adalah Arkenine support Damage nya Kembali tidak terlalu besar gitu Untuk Untuk move yang super efektif Terhadap Arkenine Karena memang Snarl Is doing the play Namun tentu disini Menurut saya Positive Selfies sangat berat Karena Lele Dia gak bisa Bener-bener hit Kedua Pokemon Jonah Dengan damage yang besar Kita lihat ada Moonblast Tidak terpancing oleh Protect dari Arkenine Sorry protect dari Ninetale Dan tidak ada Mundur Sorry tidak ada Start drop Dan ternyata Hafiz Arkenine nya bukan Physical Sorry bukan Full special Tapi dia physical Yang dicampur dengan Oke ada akurasi Drop juga Sorry Batuk dan ternyata Arkenine nya bisa dibilang Bisa dibilang adalah Physical Arkenine Dengan Snarl Dan itemnya sudah Reveal Which is Pinchberry Tadi Kita lihatnya disini Bagaimana kelanjutannya Mungkin Oke Lele di withdrew Karena Bisa dibilang Untuk mencoba Untuk stall out Dari Aurora fail Dan juga untuk Mereset terrain Dan ada Flare Blitz Karena ini physical Menuju Ninetale Seharusnya berhasil Mengknock out Ya berhasil Mengknock out Disini Namun kita lihat Apakah Muddy Water Oh ya Muddy Water Seharusnya dapat Mengknock out Arkenine juga tidak miss Dan mungkin Bisa jadi Sini Jonah Adalah memiliki Speks varian Melihat Dia menggunakan Muddy Water Terus menerus Oh ya Dan salah satu Alasan Hafiz Men switch out Lele nya Juga adalah Dengan akurasi Drop Tadi ya Karena Sudah adanya Akurasi drop Dari Muddy Water Namun Sayangnya disini Untuk Hafiz Bahwa Snorlax Juga Kembali Mendapatkan Akurasi drop Dan Tailwind nya Peter out Dan Ternyata Pokemon ketiga Ketiga Pokemon keempat Dari Zona Adalah Veromosa Yang outspeed Dua Pokemon Dari Hafiz Dan tentu Type matchup nya Sangat bagus Karena dia bisa Mengknock out Lele maupun Mengknock out Snorlax Dan oke Kita lihat ada Poisonium Z Menuju Lele Sepertinya Dia cuma pengen Mastikan aja Bahwa Kondisi Jika Lele Protect Dia tetap Bisa Knock out Gitu Yap Betul Kelele Karena Kalau Snorlax Itu Gak Bagus Karena Ini Bukan Step Dan Takutnya Malah Dia Damage nya Cuma Sekitar 55 Hingga 60 Persen Dan Malah Mengaktifkan Bear nya Snorlax Jadi Ini play yang Sangat bagus Dari Jonah Dan Ada Beast Boost Moon Blast Menuju Snorlax Snorlax Masih ada Minus 1 Akurasi Jadi Kita lihat saja Bagaimana game ini Berlanjut Wallchars Gak bisa Knock out Fini Karena Memang Non step Dan juga Masih ada Fail Dan ternyata Ini adalah Citrus B Oh gak Ini adalah Pinchberry Fini ya Bukan Spex Dan Hail Stop Which is Really good Karena Jika Oke Veromose nya Bukan Sess juga Tapi Posisinya Sudah sulit Karena Kemungkinan Besar Hafiz Dilihat Dari Kaya Bermainnya Snorlax Snorlax Tidak Miliki Protect Dan Jika High Jump Kick Connect Ya Tentu saja High Jump Kick Connect Tentu saja Snorlax Mati Misal High Jump Kick Nya Nggak Connect Dengan Snorlax Punya Protect Next Turn Veromose Masih Bisa High Jump Kick Lagi Dan Posisinya Sudah Sangat Sulit Untuk Hafiz Dan Panda Alias Zona Alter Berhasil Menangkan Game Pertama Wow Tapu Lele Sepertinya Memang Bener-bener Hafiz Nggak Nyangka Itu Dan Dia Harus Menukar Drip Lele Dan Oke Kali ini Dengan Spirit Of Gladion Apakah Hafiz Dapat Menangkan Game Kedua Lead Lead Masih Sama Dari Hafiz Yaitu Drip Lele Dan Kita Lihat Apakah Zona Melang Alter Lead Tidak Masih Lead Yang Sama Dari Kedua Pemain Yaitu Nine Tales Dan Juga Alken Nine Namun Disini Bisa Jadi Aurora Fail Aurora Fail Lagi Play Play Sama Divusten Atau Mungkin Hafiz Akan Mencoba Untuk Mengganti play nya mungkin switch out lele atau lele nya tidak Z move atau kita lihat saya sih disini Atau Drift Blame Protect, okey Drift Blame Sunny day Oke ini tag yang disimpan oleh Hafiz namun Oke oke, ini actually bagus karena Aurora fail nya gagal dan Dan Saikium Z should knock it out, should knock the Arcanine out So this is really a big play from Hafiz dan memang belum ter-reveal di game pertama gitu Wow Nice play from Hafiz disini kita lihat Ya dan memang Posisinya bener-bener bagus banget dia nyalain Sunny Day meskipun Arcanine tipe Fire ya gitu Kedua Pokemon dari Hafiz out speed, jadi jika Aurora fail gagal Saikium Z pasti knock out, dan kita lihat ada Wither dan Nine Tail sepertinya mencoba untuk mengambil Heal kembali dan juga mereset terrain dari Tapu Lele menjadi Misty Surge Kita lihat apakah ada Protect dan Tailwind, ya sepertinya adalah Protect dan Tailwind Namun pertanyaannya apakah Ferromosa melakukan Z move menuju Tapu Lele dan seberapa besar damage nya gitu Karena dia sedang kondisi Protect Karena dia sedang kondisi Protect Ya betul sekali kembali ada Poisonium Z Jonah Alter Bukan Jonah nya yang Poison MZ tapi Ferromosa nya Dengan Base Poison Jab menuju Tapu Lele Lele Oke Seberapa besarnya, mungkin setengah HP kah? I don't really know, karena ini behind Protect Oke, sekitar 45% damage dan not really And actually Sunny Day juga bagus apakah karena Vini gitu Dan bener saya disini Ferromosa di withdrew untuk Nine Tails untuk kembali mendapatkan Heal Sehingga damage water move dari Tapu Vini tidak akan digagung-gagung oleh panasnya matahari Namun bisa jadi disini Hafiz membaca dan melakukan Enggak ternyata Hafiz tidak membaca Atau tidak peduli dengan play tersebut dan memilih untuk Shadow Ball ke Nine Tails Dan ada Lele Subs which is really great Oh, oke Saya tahu karena disini Hafiz tentu tujuan utama adalah Mengkenok out Ferromosa terlebih dahulu ya Karena Oh, tapi Undertale Wind juga sih Oke, tapi Sepertinya tadi Hafiz mencoba untuk Kenok out Ferromosa terlebih dahulu Namun karena Undertale Wind juga disini Kedua Pokemon dari Hafiz tentu lebih cepet Dan kita sudah melihat bahwa Hafiz memiliki Drift Blim Dia Special Base Kita lihat ada Protect dari Nine Tails Apakah Hafiz terpancing oleh Protect ini? Rift Blim kembali mengeset Sunny day Tentu saya sangat baik untuk melawan Tapu Vini Meridus Damagenya Dan juga tentu menghantam ada possibly Aurora fail gitu Ada Moon Blast menuju Oh, sayang sekali menuju Nine Tails Dan kita melihat ada Muddy Water Jadi dari segi Damage tentu tidak akan besar Namun masih ada akurasi drop yang mungkin untuk Mengesalkan Tapi kita tahu Lele Hafiz tadi Life Orb ya Jadi Dia tersisa dua hit lagi sih Atau satu hit lagi jika dia terkena Muddy Water Dan Apakah Nine Tails berhasil di knock out? Ya, Nine Tails berhasil di knock out Dan tersisa dua Pokemon terakhir Dan Akhirnya Vini memutuskan untuk men-blast saja Dan meng-knock out Tapu Lele Oh, oh iya sorry Lele nya Psycheum ya Bukan Life Orb Oh, beneran oke Dan Tailwind juga peter out Veromosa Pokemon terakhir dari Jonah Sedangkan Pokemon terakhir dari Hafiz adalah Arknine Sangat-sangat Bagus posisinya Karena juga masih Sunny day Fire attack dari Arknine Boosted Arknine masih ada Pinchberry Dan tentu ada Intimidate yang sangat berpengaruh Pada Veromosa Kembali ada Tailwind Namun Arknine tidak memilih untuk protect Karena sepertinya Arknine masih dapat menahan 2 serangan dari Pokemon ini Ada HJK Arknine avoid Dan Blitz sentuh ke Vero ya Karena Vero is the biggest threat Dia fastest Dan Hafiz tidak terlalu Perlu untuk khawatir akan Tapu Vini Karena adanya Sunny day disini Dan Muddy Water Menuju 2 Pokemon Namun Dalam kondisi cuaca terik Apakah Nah Damage nya sangat kecil Dan tidak ada akurasi drop Jadi disini Bisa melakukan Flare Breast Dan juga Shadow Ball Menuju Tapu Vini Ada protect dari Tapu Vini Mencoba untuk Men-scout Apa yang akan Hafiz lakukan Dan tentu untuk menge-stall Terendah di Sunny day Dan Wow kita sudah melihat bahwa Ternyata Hafiz memiliki Willow Wisp Jadi Hafiz Jadi Hafiz telah mereveal keempat Mufri Drift Blimpnya Yaitu Tailwind Willow Wisp Sunny Day Dan Shadow Ball Dan Adasenal Darah ke 9 single target damage Hanya untuk memastikan bahwa Vini tidak bisa meng-hit back 2 Pokemon ini Khususnya karena Drift Blimp memiliki special defense boost Dari Seed ya Jadi Ok critical Sunlight Fade Mungkin The better place Is to just Shadow Ball And Snarl Atau Shadow Ball Oh sorry Ternyata Hafiz Mesti memiliki 3 Pokemon Dan ada Garchomp 1 Pokemon yang belum di reveal So This is pretty much Hafiz game Sih Karena Vini Minus 1 Attack Walaupun masih ada Barion Namun sepertinya Sudah masuk range yang cukup Berbahaya untuk Di double target dengan Shadow Ball Maupun Poison Jep Karena sepertinya Shadow Ball Tidak akan mengaktifkan Beri dari Vini Oh sorry Udah aktif belum ya Berinya Belum ya Ok PT Halloween Peter out Gak terlalu masalah Dan akhirnya Hafiz Memilih Untuk melakukan offensive move Sorry Apakah Berinya sudah aktif Dan ada special defense drop Which is really big Ada earthquake Ternyata tidak memilih Untuk Poison Jep Oh avoid man Thanks to the Mali Water Dan ada Moon Blast Namun sebenarnya tidak bisa Mengknock out Garchomp Karena memang sudah menghadapi Minus 1 dari Special attack dari Snow Arcanine tadi Dan Kita lihat Apakah Berinya sudah aktif Berinya sudah aktif Di sini kita lihat ada Shadow Ball Kembali namun dengan special defense drop Kembali ada special defense drop Dan oke Berinya ada tapi Dengan double special defense drop Dan juga Minus 1 special attack Sebenarnya Vini gak bisa hit back Pokemon-Pokemon dari Hafiz punya Dan kali ini Earthquake-nya pun connect Jadi This game is pretty much On Hafiz's hand Kembali ada Moon Blast Menuju Garchomp Namun apakah ke knock out Sepertinya Oke Berhasil knock out Namun masih ada Arcanine Dengan Sunny Day Boosted Flare Blitz Seharusnya bisa mengknock out Tapu Vini Dan Shadow Ball dari Shadow Ball dari Dream Vini Seharusnya dapat mengknock out Karena dengan double special defense drop So Hafiz takes the game To 1-1 Dan force the game 3 Oke Tentu saja di game ini Winning factor dari Sorry Winning factor Winning factor Winning factor Bagi Hafiz adalah Ketidaktauan Jonah Terhadap Sunny Day Yang dimiliki Dan Tentu menarik Karena sekarang Posisinya Dia sudah tahu Si 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 Jonah sudah tahu Bahwa Oh Si Drif Blim ini punya Sunny Day Jadi mungkin Dia bisa mengalter leadnya Atau mengalter playnya TKH Mungkin dia bisa Untuk melakukan Atau mungkin Dia bisa lead dengan Veromosa Dia bisa Ya Dan kalau kita lihat di screenshot ini Memang sebenarnya dia bakal lead dengan Veromosa ya Itu nge Untuk last round Musiknya adalah Tapu Koko Oh sorry ada Island Guardian Kita lihat siapa yang akan Menangkan game kedua Eh sorry game ketiga Kita lihat Hafiz masih dengan lead yang sama Dia itu Drif Blim Dan juga Lele Sedangkan betul saja disini Jonah melakukan lead dengan Veromosa Dan juga Nine Tails Sepertinya Veromosa akan kembali Poisonium Menuju Tapu Lele Atau dia Atau dia Protect Veromosa nya Tapi Sebenarnya agak sulit juga sih Karena disini Tentu Drif Blim Masih bisa melakukan Tailwind ya Oke Ternyata Lele nya di Withdraw saja Oleh Hafiz Dan ada Arcanine Yang sangat bagus Karena menurunkan Attack dari Veromosa Yang kita tahu Veromosa dari Jonah adalah Physical Dan Kita lihat seperti apa Move yang dilakukan Ternyata tidak ada Tailwind Dia langsung Shadow Ball Mencoba untuk membunuh Veromosa Namun apakah berhasil Sebenarnya tidak Veromosa dengan Special Defense Drop Ada Poison Jet Tidak Z-move Menuju Arcanine Menuju Tapu Lele slot Namun Karena sudah diganti oleh Arcanine Dan ada Poison disini Wow Dan Blizzard Tanpa Aurora Veil Dan tanpa Ini ya Tanpa Sunny Day Dan Tanpa Z-move juga Tanpa Protect juga Dan kita lihat Ini play yang sangat Mengerikan ya Kemungkinan besar Veromosa akan ditarik mundur Oleh Jonah Mungkin ke Tapu Vini Kalo dia bawa Thrice nya gak terlalu apa Dan Nine Tails akan melakukan kembali Blizzard Dan menurut saya Dia tarik Veromosa ke Vini Harusnya Ya betul Vini Karena dia Sorry Karena Ya melindungi dari Willow waves Dan juga Dia juga memiliki type matchup yang bagus untuk Arach Nine Dan yang Paling penting Menghindari Aranji Aranji Dan yang paling penting adalah Si Jonah udah mendapatkan Poisonnya ke Hafiz Shahril Ada Tailwind Dari Ada Tailwind dari Hafiz Dan player beast ke slot Arachne Nine Namun ternyata Hafiz tidak menarget Slot ini ya Tidak menarget slot Veromosa sama sekali gitu Jadi mungkin Sedikit Posisi yang Switch yang kurang apa ya Switch yang kurang Bukan kurang berhasil juga guys Namun tidak seperti yang diinginkan oleh Jonah gitu Dan oke ada Widrow Nine Tails menuju Apakah disini menuju Arcanine Menurunkan Attack dari Arcanine milik Hafiz Dan Mungkin mencoba untuk menangkal Flare Blitz ke slot Nine Tails Kita lihat disini Seperti apa play yang akan berjalan Driftlim menggunakan Shadow Ball Menuju Nine Tails slot Karena memang Nine Tails nya memiliki SES Jadi memang harus di double target Dan Flare Blitz menuju Arcanine slot juga sepertinya Dan Jonah Mendapatkan turn yang sangat baik gitu Untuk kali ini Dan Dengan Muddy Water seharusnya Ar Oke Driftlim avoid attack Tapi Arcanine Karena ini belum ada minus 1 dari Snow Disini seharusnya Bisa masuk ke Orange dari Hail dan juga Poison Ada kurasi drop Namun tidak terlalu bermasalah Yap dan Arcanine seharusnya terkenok out dan Jonah memiliki advantage Pokemon Kalau kita lihat Driftlim Driftlim Bisa jadi mengknock out Arcanine Di trend ini Namun Jonah dapat Mencoba untuk Switch out ke Kembali ke Nine Tails Untuk mengetank damage nya Disini Lele Kembali melakukan reset terrain Jadi mungkin Tapu Fini dari Jonah juga akan ditarik mundur kah? Enggak sih Kayaknya disini Jonah Disini mencoba untuk Membunuh Driftlim terlebih dahulu Karena itu wajib banget Dan itu ada double target menuju Arcanine Dan positif ininya masih ini ya Masih bebas dari Jonah Dan Jonah sepertinya Akan membunuh Driftlim terlebih dahulu Kenapa Driftlim? Karena Driftlim adalah kunci dari Hafiz Karena Tanpa Driftlim Hafiz gak bisa set Tailwind Dan Tanpa Tailwind Veromosa dari Jonah Dapat menghandle Lele dengan sangat mudah gitu Dan Z-move nya juga belum menyala kan? Kita lihat tadi ada critical dari Muddy Water Might not matter Karena Disini Ada hell damage juga gitu Dan oke Threator Nine Tails yang dipilih Mungkin disini akan mencoba meng-set Aurora Veil Karena memang sudah aman sekali posisinya Ada protect dari Fini Kita tahu Hafiz memiliki Wall Charge Jadi mungkin Khawatir Akan di target Double target Fini nya Namun disini Terbaca oleh Hafiz Dan Hafiz mencoba mempanisnya Dengan melakukan substitute di posisi Lele Kita lihat apakah Senolak melakukan Belly Drum atau Curse Yap! Curse! Actually Hafiz membaca turn ini dengan sangat-sangat baik Tidak ada attack move yang dilancarkan Walaupun memang Hafiz tidak bisa menghentikan Aurora Veil Dari Jonah gitu Tailwind peter out Ninthress bisa outspeed Dan Ada protect Disini Untuk mencoba Menahan satu turn lagi Karena jika terkena Blizzard Tentu saja akan wafat gitu Substitute dari Lele Namun ternyata dia gak Blizzard Karena hellnya juga udah abis Dia bermain Aman gitu Ada money water kembali Damage nya tidak terlalu besar Dan wild charge dari Snorlax menuju Fini slot Dan Sangat-sangat bagus Karena ini Karena Fini nya tidak masuk beri range Dan dia Oke Kembali ada freeze dry Sepertinya Jonah gak berani untuk Melakukan Blizzard Tanpa adanya Anu Tanpa adanya Hail ya disini Dan oke ada psychic menuju Ninthales Seharusnya karena memang Fini sudah masuk range knockout Dari Snorlax Tapi disini sangat bagus Karena Moonblast Karena Sorry Karena siapa Karena Fini Menarget Lele dan Lele nya knockout Kenapa Karena Karena seperti yang sudah dibilang Bahwa Snorlax Itu terlalu lambat Untuk melawan Veromosa Jadi miskipun dia punya prot Oke Dia tapi kayaknya gak punya protect ya Jadi dia tinggal HJK Oke Veromosa protect disini Like the safe flame Mencoba untuk melihat apa yang akan dilakukan Snorlax Apakah Snorlax punya protect Dan oke ada double protect Play yang cukup menarik Oke dan ternyata ada wild charge dari Snorlax Dan disini Bisa memilih untuk poisonium Z dan juga freeze dry Atau langsung HJK aja sih HJK lebih bagus Dan HJK connect dan Hafiz Harus mengakui keunggulan Jonah disini Kritikalnya banyak banget Cuma kayaknya gak ada yang matter deh Sudah oke South Africa berhasil menyamakan skornya di satu sama Setelah Jonah memenangkan game Melawan Hafiz Syahril dengan skor 2-1 Dan Bagaimana kelanjutannya Masih ada Yosua Taufik Dan juga Andrew Untuk Indonesia Dan sampai jumpa di Seksion Seksion di game-game berikutnya Dan Alola boys Malak Sampai